Halo guys, selamat datang kembali di channel saya ketemu lagi dengan aku Mbak Sri How are you today? I hope you all fine and happy banyak rezeki sehat walafiat, amin oke guys, kali ini aku mau share tentang tutorial editing video di Macbook but sebelum go there please yang belum subscribe, please subscribe, like, and share my youtube channel dan semoga tutorial ini, editing video menggunakan Macbook bermanfaat buat kalian semua yuk guys, langsung aja yuk yuk guys, langsung aja kita klik finder oke, kita cari e-movie ada tanda plus, kita klik movie disini sebenarnya kita bisa import atau ada di library, kita coba import yuk biar tau caranya import kayak gimana ini ada desktop whatever dimana aja kalian simpan, ambil aja import, nah masukkan jadi masukkan e-movie tapi aku ada banyak video di library jadi aku mau pakai yang ada di library aja sama aja yang mau yang mau di edit terserah nah kita cukup drag ke bawah yuk kita drag ke bawah oke setelah itu kita mau picture and picture jadi aku mau kasih picture di dalam video aku cukup drag aja ke bawah di atas video tadi oke oke dan kita klik dan kita mau kita ke crop kita ada pilihan tiga pilihan ada feed nah kita pilih yang feed aja yang jadi seluruh gambar nanti bisa muncul dan tidak ke bawah ke atas nah disini kita picture and picture nah guys terserah mau ditaruh dimana aja terserah kita mau kita mau besarin kita mau kecilin it's up to you ya mau seberapa nah oke guys sudah jadi itu ya oke let's aku mau kasih lagi logo instagram aku yuk kita cari import jok jadi dokumen adakah di dokumen logo instagram aku ya ya it's fine then import oke nah udah muncul lagi kita drag ke video aku tadi yang mau di edit nah udah muncul kan itu instagram aku nama saya ya oke selanjutnya kita klik logo itu kita picture and picture lagi terus nah guys terserah mau ditaruh di posisi dimana kita crop lagi kita feed lagi and picture and picture mau di taruh dimana terserah kalian nyamannya kalian logo instagram mau ditaruh di kanan kiri pojok atas bawah it's up to you guys oke setelah itu kita coba nah kan sudah ada di dalam video aku nah itu muncul juga logo instagram oke so sudah jelas ya guys dari situ dan sekarang aku mau manjangin logo instagram aku sampai ke seluruh video aku nah tinggal tinggal drag tinggal tarik aja ke kanan dan beres tuh kan guys see seluruh video ada logo instagram aku dan sekarang aku mau kasih audio back sound dan aku ada beberapa tinggal pilih salah satu and drag ke bawah yuk di drag ke bawah yuk nah sudah ada back soundnya yuk kita coba yuk putar nah itu guys sudah ada audionya kita mau kasih berapa persen dan besar kecil suaranya oke nah itu sudah suaranya guys seberapa besar kecil suaranya bisa diatur dan ini sebetulnya kepanjangan jadi aku perlu potong audionya back soundnya nah so just click that audio oke wait wait klik wait wait klik kanan ya klik and then klik kanan tadi audio dan kita pilih split kita potong nah potongannya tadi lebihnya tadi kita delete klik kanan then delete so done guys nah sekarang gimana kita mau simpan ini file yuk kita ke pojok kanan atas klik dan pilih file nah disitu ada sudah gak usah pilih langsung aja next guys kasih nama guys tutorial editing bla bla and save ya save nah ketika sudah kesave nah itu prosesnya ada lingkar kecil di sebelahnya itu sudah terproses so waiting sekarang nunggu guys waiting 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 and i don't like waiting waiting so it's okay waiting need to waiting okay 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 nah guys itu hampir selesai proses savingnya nah setelah selesai nanti ada keterangan nah sukses sure successful nah kita ke show nah tersimpan di dokumen nah itu dia yuk kita lihat hasilnya klik klik dua kali nah seperti itu guys jadi deh semoga bermanfaat ya guys oke oke guys itu tadi tutorial editing video menggunakan macbook so thank you for always watching my youtube channel please subscribe like and share thank you and bye bye abu abu Terima kasih.